Tegwondo Indonesia Kota Malang bersama Pemkot menggelar kejuaraan bertitel Piala PJ Wali Kota Malang 2024 di Gor Pertamina UB pada 18 hingga 19 Mei 2024. Tidak kurang dari 600 Tegwondo Indonesia mengikuti kejuaraan yang memperebutkan Piala PJ Wali Kota Malang tersebut. Dalam sembutannya ketika membuka turnamen PJ Wali Kota Malang Wayu Idayat mengharapkan para peserta bisa meraih prestasi terbaik melalui pertandingan yang fair play dan mengedepankan sportivitas. Tegwondo Indonesia Kota Malang yang akan bertanding dari berbagai kabupaten kota dan tentunya ini juga akan menjadi satu wadah untuk kita bisa melihat dan memukul kejauh mana kemampuan ane-tandrin dalam rangka kejuaraan-kejuaraan berikutnya. Terutama kejuaraan yang nanti kita adami di tahun 2025 besok yaitu Piala PJ Wali Kota Malang yang kebetulan Piala PJ Wali Kota Malang yang akan menjadi waduh mati. Sementara Ketua Tegwondo Indonesia Kota Malang Thomas Ribudhidharma menyampaikan bahwa kejuaraan ini akan menjadi seleksi awal bagi calon-calon atlet yang akan diproyeksikan untuk bertanding di Pekan Olahraga Provinsi Jatin 2025. Yang mana Kota Malang akan menjadi salah satu tuan rumah bersama Kabupaten Malang dan Kota Batu. Target kita disini adalah untuk penjaringan atlet BIMI untuk persiapan PODA dan PORPROV. Oke, artinya disini juga malah belum menurunkan atlet BIMI ya? Tidak, jadi untuk khususnya kejuaraan Piala Wali Kota ini kita memang menjaring atlet-atlet yang pemula. Jadi untuk atlet-atlet BIMI nanti akan ada seleksi sendiri dari hasil Piala Wali Kota ini. Hino Kertapati, GJNTV Hino Kertapati, GJNTV Hino Kertapati, GJNTV Hino Kertapati, GJNTV Hino Kertapati, GJNTV